Su-75 Cekmet adalah pesawat tempur generasi ke-6 yang diumumkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi, pada tahun 2021. Ini adalah pesawat tempur canggih yang dirancang untuk menggantikan pesawat tempur generasi ke-4 dan ke-5 di masa depan. Berikut adalah beberapa informasi tentang pesawat tempur Su-75 Cekmet. Tujuan pengembangan, Su-75 Cekmet dirancang untuk menjadi pesawat tempur generasi ke-6 yang lebih efisien dan canggih dibandingkan dengan pendahulunya. Ini bertujuan untuk memenuhi berbagai peran, termasuk superioritas udara, serangan darat, dan pengeboman presisi. Fitur utama, Su-75 Cekmet dirancang dengan desain yang memperhatikan kemampuan siluman dan teknologi terbaru untuk mengurangi tanda radar dan infra merah. Ini memiliki sayap delta dengan mesin tunggal yang dapat dipasang di bagian belakang, serta konfigurasi single seat. Kemampuan siluman, Su-75 Cekmet diklaim memiliki kemampuan siluman yang kuat untuk mengurangi deteksi radar dan infra merah oleh musuh. Pesawat ini juga dilengkapi dengan teknologi sensor canggih untuk situasional awareness yang lebih baik. Senjata dan Kemampuan, Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai senjata udara ke udara dan udara ke darat, termasuk rudal presisi. Su-75 Cekmet juga dapat membawa bom presisi dan senjata lainnya sesuai dengan peran misi. Penggunaan Meskipun Su-75 Cekmet masih dalam tahap pengembangan, ini dirancang untuk digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dan dapat menjadi pesawat tempur canggih yang mengisi kebutuhan masa depan. Keunggulan, Su-75 Cekmet diharapkan memiliki kemampuan tinggi dalam manuver dan kemampuan supercerus, yang memungkinkan terbang di kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner. Diharapkan menjadi pesawat yang lebih efisien dalam hal biaya dibandingkan dengan pesawat tempur generasi sebelumnya. Pengembangan Su-75 Cekmet adalah langkah signifikan dalam modernisasi Angkatan Udara Rusia dan menjadi bukti komitmen Rusia untuk menghasilkan pesawat tempur generasi ke-6 yang canggih. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, ini menarik perhatian dalam komunitas pertahanan karena kemungkinan kontribusinya dalam masa depan pertempuran udara. F-35 Lightning II adalah keluarga pesawat tempur multiperan generasi ke-5 yang dikembangkan oleh Amerika Serikat oleh Lockheed Martin. Ini adalah salah satu program pesawat tempur paling ambisius dan canggih yang pernah ada, dengan beberapa varian yang dirancang untuk memenuhi berbagai peran di Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Korps Marinir Amerika Serikat, serta banyak mitra internasional. Berikut adalah beberapa informasi tentang F-35 Lightning II. Sejarah singkat, pengembangan F-35 dimulai pada tahun 1990 sebagai bagian dari program Joint Strike Fighter yang bertujuan menggantikan berbagai jenis pesawat tempur Amerika Serikat. Pesawat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2006. Fitur utama, F-35 dirancang dengan teknologi siluman yang canggih untuk mengurangi tanda radar dan infra merah yang terlihat oleh musuh. Ini adalah pesawat tempur serbaguna yang dapat digunakan untuk superioritas udara, serangan darat, pemantauan, dan banyak peran lainnya. Senjata dan kemampuan Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai senjata udara ke udara, udara ke darat, dan udara ke laut, termasuk rudal M120AM RAAM dan bom presisi seperti JDAM. F-35 juga memiliki kemampuan pemantauan yang tinggi dengan berbagai sensor dan sistem avionik canggih. Varian Keluarga F-35 terdiri dari beberapa varian, termasuk F-35A versi konvensional yang digunakan oleh Angkatan Udara AS, F-35B versi yang bisa lepas landas dan mendarat vertikal yang digunakan oleh Korps Marinir AS, dan F-35C versi yang dioperasikan dari kapal induk yang digunakan oleh Angkatan Laut AS. Penggunaan Internasional Selain Angkatan Bersenjata AS, banyak mitra internasional telah memesan dan mengoperasikan F-35 dalam Angkatan Udara mereka, menjadikannya proyek kolaborasi pertahanan besar-besaran. Keunggulan Keunggulan utama F-35 adalah teknologi siluman dan fleksibilitasnya dalam berbagai peran dan lingkungan operasi. Program ini juga memiliki pendekatan ekonomi skala, dengan berbagai negara yang berpartisipasi dalam produksi dan pengembangan, yang dapat mengurangi biaya produksi. F-35 Lightning II adalah pesawat tempur mutakhir yang menjadi tulang punggung Angkatan Udara AS dan mitra internasional mereka. Ini memiliki peran penting dalam modernisasi militer dan pemeliharaan keunggulan udara di dunia. Terima kasih telah menonton!